12 yo Halo selamat datang kembali di channel kiman playing yaps di video kali ini gue pengen kembali test drive skerko bubble invitation card yang dimana banyak banget tanggapan dan reaksi di konten gue kemarin pas gue lagi test drive si pendan ini ya jadi ada beberapa komentar yang mirip yang dimana nyuruh gua buat pakai pendant ini di kartu topaz summer ya yang katanya cocok banget dan di video kali ini gue pengen membuktikan omongan mereka gitu apakah benar atau malah ya sama aja gitu jelek-jelek juga ya ya udah kalau gitu langsung aja kita test drive pulang ya bubble scarecrow invitation card ini di kartu di kartu topaz summer ini gue aku pakai titanium dishart aja ya gue juga agak lupa ya padahal baru kemarin gitu Oh exile depan belakang Oh ya depan ada berada ini ya skill depan belakangnya jadi cocok sih emang ya buat dipakain di topaz summer duduknya depan belakang bawaan terusnya sudah punya ya berarti harusnya pakai Titanium dishart sih Titanium dishart si well played kan kunci-kunci red ya kalau nggak salah ya yang kunci red tuh special matte oh ya special matte ya udah kita pakai special matte aja guys Oke langsung aja kita test drive kembali scarecrow bubble invitation card ini di kartu topaz summer membuktikan omongan kalian ya let's go Oke lawan pertama yang gua hadapi adalah demon nyondrang bubble kecambah saya masih newbie ya greetingnya atau bionya mengerikan anjir masih newbie tapi ituannya ini anapan meh ituannya kartunya demon nyondrang beserta penen-penen yang proper juga anjir gue liat dan demon nyondang kalau nggak soal masih ada buff ya soalnya masih ada buff ya Oke gue jalan pertama yang dimana kopi kopi lemak gua bisa aktif ya karena kalau kalian pakai topaz summer jalan kedua kopi 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 lemak topaz summer itu nyambung sama Summon booknya yang dimana Summon book kalau mau aktif harus jalan pertama ya Oke pindah dua kali hasil roll dadu enggak tuh anjir ua itu berguna ternyata ya dia langsung deket gua cok dia menerangkan kartu olimpik juga gila nih newbie bukan sembarang newbie anjir ua kali duanya sangat dimanfaatkan dengan baik tapi daunya sayang boncos ngeri 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 gila ya dia udah pakai pendan yang sangat-sangat legendaris terusnya dikombo sama pendan overpower dan plus the newbie gila ini lawan terberat sih lawan terberat yang gua hadapi selama gua bikin konten LGR serem banget cuy uh oke kita adakan olimpik kali 80 enggak tuh enaknya main kartu olimpik di map baru itu tuh sacet-sacet gitu ya kalian ga usah musingin kunci red sewa atau apapun ya karena emang dengan magnet olimpik aja udah kali 80 dengan otomatis gitu kalau main di map baru ya easy-peasy gaming guys kita double 2 oke iya enak ya enak banget cuk gua lupa kalau misalkan topa summer tuh udah punya udah punya ini ya udah punya eh maju-mudur bawaan deh enak banget sih asli oke nih gue double udah keluar pulau guys kita langsung double 2 aja semoga keluar pulau ya keluar pulau oke 6 brebet apakah scarecrownya aktif tidak aktif nggak papa menang oke ngeri ngeri lawannya ngeri harus di kalahkan dengan cepat ya kalau enggak gua bisa kena comeback dan gua yang kalah gitu oke lanjut-lanjut ini ngeri sih ditopas summer asli oke apakah pembalasan dendam gua dari tadi main CL kalah mulu sama nih kartu ya babik sekali babik Oke dia ada kurung penjara ya berarti kita ambil defense kurung penjara guys walaupun si topa summer ada super shield tapi enggak ada salahnya kalian perlu proteksi kedua ya ketika super shield kalian habis ada skill defense kurung penjara yang punya yang tidak punya limit ya kalau misalkan gacor dia bakal terus aktif eh semoga nyala drawinnya nice kita kesin aja kita bakal diam di tempat aja deh kayaknya deh enggak pindah juga sih oke gua punya exile ya gua punya exile gua punya CGD dan super shield gua nggak nyala lagi ya gua tadi double-nya berapa kali sih double cuman sekali ya karena super shield gua nggak nyala gitu lo kalau punya skill super shield usahakan double-nya maksimal ya double-nya dua kali guys ini gua double sekali doang aja karena super shield itu aktifnya tergantung roll dadu kalian semakin kalian banyak roll dadu semakin gede peluang buat ngaktifin super shield oke defense kurung penjara guys 45% ya dan BTW apa sedikit fun fact ya topa summer tuh nggak ada versi evo-nya guys satu-satu kartu satu-satunya kartu yang tidak ada versi evo-nya ya ya banyak sih kartu jaman dulu tapi yang kartu-kartu di atas tahun 2021 itu jarang yang tidak ada titel evo-nya ya Iya jarang lah udah meta evo soalnya sekarang kecuali ya tahun 2021 kebawah kayak Awaken delete apalah kayak gitu-gitu kan main Mion ya main yang biru atau ping eh yang pingnya udah evo ya agak lupa oke exile gua abis nih guys ya exile gua abis ya defense kurung penjara gua juga kelar anjir nih kartu bener-bener mengerikan dah nih kayak ini berak anjir kalau dikasih jalan kedua bener-bener ngeri nih kartu soalnya kagak abis-abis serangannya kita kalah guys kayaknya guys kita kalah ya dan excel gua abis ya nggak ada kartu kuningnya tuh excel gua bisa di chart oke gila uanya kunci red guys nah inilah gua selalu bilang ke kalian ya seberapa pentingnya ua kunci red di meta sekarang karena biar bisa hemat slot dan buat kartu-kartu kayak Nike juga dan yomer itu peneru banget kuku itu ya asli nggak bohong gua perlu banget gua itu karena dua kartu itu problemnya adalah harga sewa karyanya murah jadi sangat worth it apabila kalian beli ua kunci di red dan ini bete gua kalah ya udah emang gua selalu kalah deh seran gua teman kartu tapi kayaknya udah ada jaminan bakal menang enggak sih walaupun apa peraturan tidak tertulis gitu kalau lawan sesama kartu bangkrut lu jalan pertama lu udah pasti kalah gitu ya well nggak pasti kali sih tapi kayak kayak hampir dipastikan kalah gitu 90% mungkin Oke lanjut ke sampai 5 semoga bisa yo Allah apakah ini menjadi kekalahan gua selanjutnya terhadap kartu Nike botak ini dan gua jalan pertama terus berak ampun-ampunan burus gimana Oh gua tahu gua tahu solusinya belum tahu solusinya gimana gampang guys solusinya gampang lu diem di lain yang termurah ya apalagi dia kalau nggak punya kunci red gitu nah dia nggak punya kunci red deh dia tidak punya kunci red guys tidak seperti Omra yang tadi berarti kita akan keempat jangan double please berak percuma dong si asat gua pengen diem-diem by di semoga ada defense area over charge over charge semoga pindah anjir tapi supersilut gua dua lapis ya ampun dia ada uap magnet anjir nyebelin aduh 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 dia belum roll dadu aja gua udah kena serang dua kali cok segitu menyeramkannya Nike anjir well dia dibantu ini juga sih magnet tadi eh lompat-lompat aja udah lompat udah susah deh ini mah karena discar hilang XL gue giliran gua pakai ini ya giliran gua pakai ini aja lawannya ketemunya bangkrut semua bangke eh aduh bro bro XL gua gua 40 persen sobek angel berak-berak anjir nih konten malah jadi pembantaian topas summer dengan Nike kampret baru tadi Kak sekali mpuhin gua gua itu juga lawan newbie menyeramkan ya kesel gua aduh sial-sial batas sial-sial-sial selalu ketika bikin konten selalu sial segera penjara merasaan gua ada buffalo-an deh nggak dapet ya Oh karena ini aneh kena block purify sampai gua gua aja nggak aktif anjir kena block purify haduh guys 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 kita lanjut lagi guys kita lanjut lagi walaupun gua gagal win 5 gua akan lanjut lagi di apa namanya di CL ini ya ya karena sekalian nyelesaikan misi web event let's go yomrah Oke Alhamdulillah seenggaknya seenggaknya gak ketemu si Nike biadab anjir gua kalah mulu nih jujur gua belum puas anjir belum puas terus melihat amsi HP isa Scarecrow ini ditopas amare tadi baru sekali kelihatan tuh baru kelihatan sekali eh apa namanya bagusnya ya bagusnya di kartu ini sebenarnya cocok sih cocok sih cocok soalnya si topas amare udah punya maju-bundur bawaan yang dimana maju-bundur itu syarat jadi syarat aktifasi dari ini sih dari Scarecrow ya bener-bener harus lewatin lawan empat ke empat kita sini aja 12 kita aktifin Scarecrow-nya Scarecrow-nya itu punya persentase 80% ya jadi kayak pasti aktif gak sih harusnya gua 10 ya nggak ini anak 9 kali ya 9 coba guys 9 udah 7 M nggak usah pakai brevet ini nggak bakal aktif ya soalnya HPnya nggak aktif titanium bombingnya abis dan gua ngapain sobek angel BTW double 2 ke belakang masuk akal yo kurung penjara gua tidak aktif defense guru penjara gua tidak aktif untung blok neraknya juga nggak aktif jadi adil-adil di double 2 ih ya combo double 2 ya deh kombo double 2 yaps defense rootable 45 malah kena bantai Omra sekarang anjim Astaghfirullah tiada hari tanpa boncos bikin konten capek ih mampus 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 akhirnya harus ngeluh dulu baru aktif tuh defense rootable ya bisa gitu ya comeback is real comeback is real guys comeback is real double 2 double 4 aduh capek kali tiga oke kita finishing aja mau manetik aduh kalah lagi aduh salah salah emang udah serba salah pakai topo summer oke memilih pembayaran siap apapun baru gue pengen ngomong apakah titanium disyak gua boncos lagi dan ternyata benar boncos lagi hebat sangat-sangat hebat asli yang aduh capek ini gimana sih ini konsepnya anjim boncos ini pembawa keboncosan anjir pendana ini asli dah ya memang sih 45% doang gitu defense kurung eh gua nggak ngambil defense kurung penjara ya BTW gue dari tadi berarti marah-marah dengan alasan tidak jelas mantas gua kena defense kurung penjara eh karena kurung penjara mulu lagi juga oh dia bawahnya di ten sky island the freak ini gua kemana ya 7 kali ya aduh keti aduh keti haaah udahlah capek oke anjir asli pujang udah pola gue umet pola gue anjir umet asli sel gua masih ada gak sih masih ada sel gua ini gua lu baru aktif dari tadi titanium discharge 3 berak sangat-sangat berak asli udah bego bego sebego-begonya emang nih charge 11 scarecrow mantap nah mantap nah comeback lah ayo ayo comeback double 12 gue tonjok nah bagus ayo bisa comeback nih jangan tau lol double 2 double 2 bagus 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 kita kesini pindah oke pindah gua akan pindah guys brepet astaghfirullahaladzim itu boncos banget apinya 12 semoga tidak boncos 12 11 hahaha hahaha ketawa gila gua anjir sebisanya boncos lo astaga capek banget capek banget ya capek banget ya main game ini boncos capek banget anjir asli ih pusing pola gua asli udah deh udah buruan 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 gua pengen closing aja ini pusing gua udah bener roll dadunya 11 astaga kenal banget entertain lu sistem gm sistem gm lu juga gm brengsek emang untung gua punya super shell double 2 please banget dah please banget dah ini mah double 2 dimana gua heran gimana limanya anjing anjing dimana lima dimana letak limanya gua roll tadi anjir dimana letak limanya deh coba kasih tau gua di kolom komentar dah letak limanya tuh dimana letak limanya heran gua heran gua asli gua gua udah dah di luar ngalar manusia ini udah sistem gm gua gak ngerti gua gak ngerti udah 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 nih ya nih ya perlu pembuktian apalagi nih gua roll udah bener nih tuh baru 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 kalau udah disorot kalau udah disorot gitu baru anjir lu kayak pejabat aja lu anjir pejabat di negara zanzibar timur sana anjir kalau disorot baru bekerja gitu ampun ampun pusing gua jadinya ayo gua 2 per 2 tadi boncos kok dia bisa gak boncos anjir sebel gua scarecrow tuh udah udah nih udah nih harusnya nih bisa masa dalam keadaan scarecrow bisa defense pindah paksa tolol banget asli tuh ayo bubble bubble nya mana bubble udah udah ya udah anjir gua tuh sebenernya kagak mau marah-marah asli di konten ini gua pengen lihat seberapa bagusnya pendant si hape scarecrow ini di topo summer dan ternyata emang bagus tapi hal lainnya ini loh hal lain dan sebagainya ini loh yang bikin gua pusing banget asli asli gua udah gak tau lagi deh pengen closing dengan kata-kata apa ya ya intinya pendant skrko hape terbaru ini cocok buat topo summer yaudah itu aja ya yaudah kalau kalian suka dengan video-video gua jangan lupa like dan juga subscribe kita ketemu lagi di next content guys bye stefano pusing